Mahasiswa Universitas Negeri Padang mengadakan kegiatan bertajuh alik demokrasi pilah-pilih bersama calon gubernur dan wakil gubernur sumbar yang berlangsung di Pasco Hotel pada Senin 7 Oktober. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan calon kepada daerah dengan mahasiswa. Dengan tema pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, energi bersih berkelanjutan, dan mitigasi bencana, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemilihan yang lebih cerdas dan partisipatif. Presiden Mahasiswa WNP Prima Yoga mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka ruang bagi visi dan misi calon kepala daerah, serta meningkatkan partisipasi pemilih di sumbar, khususnya di kalangan mahasiswa. Prima Yoga juga menambahkan bahwa acara ini disiarkan langsung melalui Live Padang TV, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun daring. Hadirnya kegiatan ini itu untuk menaikkan jumlah orang untuk nantinya memilih dalam pilkada serentak tersebut. Dan bahwasannya kita mahasiswa ketika mengalami transformasi dari siswa ke mahasiswa sudah melekat pada pundak-pundak kita bahwasannya kita sebagai leader of change, social control, iron stock, dan itu harus kita tunaikan. Maka dari itu dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan seluruh masyarakat Sumatera Barat terkhususnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dapat melihat bagaimana gagasan dari calon kepala daerah yang nantinya akan memimpin daerah Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Pada sesi diskusi, pasangan calon EPRT Asda Ekos Albar hadir lengkap. Sementara pasangan Mahyaldi Fasko Rusemi minus dihadiri oleh calon Gubernur Mahyaldi yang hanya diwakilkan oleh calon Wakil Gubernur Fasko Rusemi. Sebelum masuk kepada sesi diskusi bersama panelis, terlebih dahulu narasumber dalam hal ini paslon Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pandangan awalnya terhadap tema yang diangkatkan. Saya menyiapkan hanya sarana dan parah sarana. Kalau kita alergi dengan investor, jangan harap Sumatera Barat berkembang di masyarakat depan. Dan saya berjanji, siapapun investor harus win-win solution. Investor harus memikirkan bagaimana masyarakat lokal itu bisa sejahtera. Tetapi saya tidak alergi dengan investor. Justru karena kita alergi dengan investor, tidak ada satu penyinfektor yang masuk, maka kita terbelakang sampai pada saat ini. Jadi penangkapan ikan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Yang kedua, budidaya laut. Yang ketiga, konservasi laut juga mesti diperhatikan Pak. Bahwa di konservasi laut itu, bahwa kita adanya hutan manggroof dan lain-lain, itu akan kita budidayakan. Terutama di sepantai pesisir Sumatera Barat ini. Bahwa kita akan jaga itu menjadi sebuah regulasi, bahwa kita menjaga sekali untuk tidak terjadinya abrasi dan lain segala macamnya. Sehingga, apa namanya, kelautan yang berkelanjutan tadi bisa kami realisasikan secara baik. Dan secara teknisnya, mungkin seperti hal-hal yang kami sampaikan tadi, Pak Prof. Memperkuat SDM kita dalam rangka sadar terhadap bencana. Jadi kita perlu perkuat itu dulu yang pertama. Jadi peningkatan SDM. Kita sama-sama tahu, seperti kita lihat di negara yang cukup maju ya, seperti Jepang, mungkin Prof. Ganefri sering ke situ. Jepang itu juga gak kalah rawan bencana dengan Sumatera Barat. Tapi akhirnya beliau, sorry, akhirnya negara itu mampu membuktikan kepada dunia, walaupun rawan bencana, tapi ekonominya justru sangat tumbuh pesat dan sangat luar biasa, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan sosialnya. Itu salah satu poin yang memang perlu kita buat kesadaran masyarakat terhadap tingkat perilaku untuk menghadapi preventif bencana. Kira-kira gitu. Terima kasih. Sementara itu, Senior Eksekutif Ganefri menjelaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kampanye. Sebagai panelis, ia berfokus pada menggali gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh yang berjuang memimpin sumbar. Ganefri menambahkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap melalui dialog ini, masyarakat dapat lebih mengenal visi dan misi dari masing-masing calon dalam menentukan pilihan mereka. Pada sesi berdagang-gagasan, dipimpin oleh tiga panelis, yaitu Prof. Ganefri, Dr. Adinis Arbain, Dr. Novi Yandris Sudiyar, Yahyiri dengan tanya-jawab interaktif antara ratusan mahasiswa dan para calon.